Intro Anggota DPR RI pendatang baru dan yang terpilih kembali harus dapat bersinergi dalam meningkatkan kinerja DPR RI melakukan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Anggota DPR RI Weni Haryanto mengatakan, antara anggota pendatang baru dan yang terpilih kembali harus bersinergi dalam melaksanakan fungsi DPR RI, khususnya dalam menghasilkan produk undang-undang harus lebih produktif dari periode sebelumnya. Menurut Weni, dalam menghasilkan undang-undang, DPR RI periode 2019-2024 tidak hanya mengutamakan kuantitas, namun juga kualitas sehingga undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Anggota-anggota baru yang notabene masih muda-muda, saya tadi surprise yang paling muda usia 22 tahun, dan mudah-mudahan itu bisa memberikan inovasi baru, sehingga memberikan wajah baru yang lebih bagus untuk DPR di depannya. Sementara itu, anggota DPR RI terpilih lainnya Habib Abu Bakar Al-Hafsi, optimis anggota DPR RI pendatang baru maupun yang terpilih kembali, masing-masing memiliki visi dan misi, serta program yang baik untuk masyarakat. Abu Bakar berpesan agar seluruh anggota DPR RI dipilih untuk menjalankan amanah rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Wajah muda, saya berharap muda dan baru punya kinerja, punya karakter, punya pemahaman tentang kemasyarakatan yang kuat. Apa yang harus dibela untuk masyarakat? Ini bukan ringan loh ya, ingat. Periode ke depan bukan mudah, karena PR yang muntahan dari periode sekarang ini cukup banyak. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih.